Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapurnya Emmet Kali ini kita akan masak ceker mercon Cuma kali ini kita akan masaknya ceker mercon bumbu rempah Seperti ini bumbunya Ini ada bumbu-bumbunya, ini bumbu yang nanti akan dihaluskan Bumbu utamanya bawang merah, bawang putih, cabai rawit Dan ada sedikit kunyit Lalu ini bumbunya ada bumbu penyedap Terus garam, merica, gula pasir, kapolaga, bunga lawang dan cengkeh Cengkehnya sedikit aja karena nanti akan mengubah rasa kalau cengkeh itu dan bubuk ketumbar Dan yang pertama kita lakukan adalah merebus dulu cekernya Bagaimana supaya ceker ini cepat empuk ketika direbus Dan tidak bau ya, tidak bau dirinya gitu Biasanya kan kalau kita masak ceker kadang bau gitu, bau dirinya Yang pertama kita didihkan dulu airnya Kita tunggu sampai mendidih Nah setelah mendidih baru masukkan cekernya Dan bumbunya ini Ada daun salam, jahe yang sudah digeprek Dan ada sedikit pala Ini bisa menetarisi bau dari ceker ayam ini Ya teman-teman kita mulai merebusnya Kita tunggu airnya sampai mendidih Airnya sudah mendidih teman-teman Kita tinggal masukkan cekernya Harus betul-betul mendidih ya teman-teman Supaya nanti hasilnya bagus Dan ini Teman-teman ini direbus 5 menit saja Nanti setelah 5 menit kita matikan apinya Lalu kita istirahatkan selama 30 menit Dan nanti kita akan merebusnya lagi selama 7 menit Oke teman-teman sambil nunggu ini mendidih Kita akan kecil-kecilkan dulu Supaya mudah di blendernya Kita dikecilkan dulu bawangnya Karena kita menggunakan blender yang kecil ya teman-teman Ini nanti hasilnya sangat pedas ya Sangat pedas Dan ini Bau rempahnya nanti akan lebih tercium ya teman-teman Karena saya menggunakan rempah yang lengkap Tambahkan air ya Untuk memblendernya secukupnya aja airnya Sudah cukup halus teman-teman Ini Sudah selesai Blendernya Ini sudah 5 menit ya teman-teman Kita matikan apinya Kita istirahatkan sampai 30 menit ya Oke Kita sambil beres-beres saja Masukkan garam Nah setelah 30 menit diistirahatkan Ini sudah 30 menit kita istirahatkan Nah kita rebus lagi ya teman-teman Rebus lagi sekitar 7 menitan Ini sudah perebusan yang kedua Ini sudah siap untuk dimasak Kita akan mulai memasaknya Masukkan minyak Lalu Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Serai dan daun jeruk Setuju sampai matang Masukkan kapolaga Dan bunga lawang Sengkeh dan jimpennya Lalu merisa Lalu ketumbar Gula pasir Penyedap Alu bubuk ya Dan garam Lalu matang Kita masukkan sekernya Dan garam Dan garam Tambahkan air kalbisekernya ya. Terima kasih. Terima kasih. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silakan catat link Sopi berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Sekernya sudah matang, sudah siap disajikan. Ini dimakan pakai nasi panas, enak. Dipakai untuk semilan juga enak. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.